Intro Kabar terbaru dari Elkan Bagot Elkan Bagot versus Ivan Toney Back Team NOS Indonesia hadapi Brentford di Karabau Cup sebelum tampil di piala AFF 2022 Elkan Bagot bakal menjajah striker ganas level Premier League Ivan Toney Gillingham akan berjumpa Bradford di Karabau Cup Elkan Bagot akan mendapatkan kesempatan seumur hidup bertanding melawan klub Premier League berkat performa apik di Gillingham Elkan Bagot saat ini tengah menjalani masa peminjaman dari Idris Tawan ke Gillingham Klub League 2 Kasta 4 Liga Inggris Back Team NOS Indonesia itu langsung menjadi pemain utama di Gillingham dengan tampil penuh di lima laga League 2 2022-2023 Terbaru Elkan Bagot tampil penuh pada laga putaran kedua Karabau Cup Piala Liga melawan Exeter Citi Selasa 24 Agustus 2022 Elkan berkonstribusi mempersebakan Nirbobol melawan Exeter yang berlagak di Kasta lebih tinggi Leaks 1 Kasta 3 Hasil imbang kosong-kosong membuat Gillingham dapat melaju ke adu penalti dimana anak asuh Nail Haris menang dengan skor 6-5 Berkat kemenangan di babak tostosan itu Gillingham berhak melaju ke putaran ketiga yang undianya di gelar Kamis 25 Agustus 2022 dini hari tadi Kabar baik bagi publik Indonesia Elkan akan mendapatkan lawan tak tanggung-tanggung di turnamen kelas 3 itu setelah Premier League dan Piala FA Adalah Bedford, klub kuda hitam Premier League yang akan menjal-jal Elkan dan kawan-kawan pada 8 November mendatang Dengan demikian, Elkan yang baru berusia 19 tahun akan berhadapan striker berkualitas dari Premier League Bagi penggemar fantasi Premier League, terdapat nama familiar seperti Ivan Tone Dua gol di Premier League musim ini atau Brian Muemo Brentford juga memiliki saudara pemain top lainnya seperti Benny, Vitaly Janel, Mikael Damgas hingga David Raya Klub berjuluk The B, dikenal memainkan sepak bola atraktif di Premier League berkat polesan pelatih muda Thomas Frank Musim ini, Brentford mengejutkan dunia dengan membantai tim raksasa Manchester United dengan skor 4-0 13 Agustus 2022 Brentford kini menempati peringkat ke-8 di Premier League dengan meraih 4 poin hingga pekan ke-3 Laga kontra Bertford akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Elkan Bagot yang bisa ditularkan para penggawa tim Nars Indonesia Elkan kemungkinan besar akan dipanggil oleh Sintayung untuk Laga Femechde melawan Kurakau pada akhir September Setelah itu Elkan juga semestinya masuk sekuat Garuda untuk piala AFF 2022 Meski perlu dipastikan partisipasinya karena Liga Inggris tetap berjalan pada Desember hingga Januari Publik Indonesia pun berharap banyak Elkan Bagot dapat memberi perlawanan sengit pada Ivan Toney pada Laga Bradford vs Killingham mendatang Kita doakan bersama semoga Elkan Bagot mampu meraih kemenangan di Laga mendatang Salam olahraga